Intro Anda sedang mendengarkan Bern Report berita hari ini bersama saya Bernhard Faras Berita nasional dan internasional Berita pertama, WNI dari Wuhan tiba di Natuna untuk di karantina Tiga pesawat yang membawa rekan negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI dari Wuhan, China Tiba di pangkalan udara TNI Raden Sajat Ranai Natuna ke Pulauan Riau pada hari Minggu 2 Februari 2020 Para WNI tersebut akan di karantina selama 2 pekan untuk memastikan tidak ada virus corona Seluruh WNI diangkut dalam tiga pesawat yakni Hercules A1315 dan dua pesawat Boeing tipe AL7304 dan A7306 Berita kedua, tiga WNI batal pulang karena tidak lolos pemeriksaan virus corona di Wuhan Tiga warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI di Wuhan, China Tidak lolos pemeriksaan atau screening oleh pemerintah China terkait virus corona Karena tak lolos pemeriksaan, mereka tidak masuk dalam romongan WNI yang dipulangkan Selain tiga orang tersebut, ada empat WNI yang memilih untuk tetap berada di Wuhan meski virus corona merebak di wilayah tersebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan Karena ada tujuh WNI yang tak pulang, romongan WNI yang dipulangkan dari Wuhan menjadi sebanyak 238 orang dari 245 orang yang berada di Wuhan Berita ketiga, pemerintah Kabupaten Natuna liburkan sekolah Pemerintah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau meliburkan seluruh pelajar mulai tanggal 3 hingga 17 Februari 2020 Atau selama WNI yang berasal dari Wuhan di karantina di daerah tersebut karena wabah virus corona Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengatakan Kebijakan meliburkan pelajar selama dua pekan merupakan upaya pencegahan Pelajar diumbau untuk belajar dari rumah dan menerapkan pola hidup sehat Pelajar juga diminta untuk tidak beraktivitas di luar rumah selama masa libur Berita keempat, WNI dilarang ke China di tengah wabah virus corona Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Pemerintah Indonesia meminta masyarakat untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke China Di tengah merebaknya penyebaran virus corona Selain itu, pemerintah Indonesia juga menghentikan sementara seluruh penerbangan dari dan menuju China Larangan tersebut akan mulai berlaku pada hari Rabu 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB Berita kelima, warga negara China dilarang masuk dan transit ke Republik Indonesia Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia secara resmi Melarang pemegang paspor China masuk dan transit ke kawasan Indonesia Di tengah wabah virus corona Larangan tersebut juga berlaku pada warga negara asing yang melakukan perjalanan ke China Dalam waktu kurun 14 hari terakhir Retno juga mengatakan pemberian fasilitas bebas visa untuk negara China juga untuk sementara dihentikan Berita keempat, Amerika Serikat siapkan pusat karantina virus corona menampung seribu orang Amerika Serikat menyiapkan fasilitas karantina virus corona yang dapat menampung seribu orang Fasilitas ini dibangun secara bertahap Pemerintah Amerika Serikat menyebut fasilitas karantina dengan kapasitas 250 orang akan siap pada tanggal 29 Februari 2020 mendatang Untuk diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memperlakukan isolasi pada warga mereka yang kembali dari China Langkah itu merupakan antisipasi penyebaran virus corona Berita ketujuh, sebanyak 259 orang tewas dan hampir 12.000 orang terinfeksi virus corona Korban wabah virus corona terus bertambah Hingga Sabtu 1 Februari 2020 dilaporkan 259 orang tewas dan hampir 12.000 orang di seluruh dunia terinfeksi virus corona Di China sendiri, jumlah korban yang terinfeksi virus corona mencapai 11.791 orang Sementara itu dilaporkan ada 140 orang yang terinfeksi virus corona di beberapa wilayah selain China Seperti Amerika, Eropa, Asia, dan Timur Tengah Berita ekonomi dan bisnis Berita pertama, harga Pertamax turun Rp200 per liter mulai Februari PT Pertamina Persero memangkas harga jual bahan bakar minyak atau yang biasa disebut BBM jenis Pertamax hingga Rp200 per liter Penurunan harga dilakukan mulai tanggal 1 Februari 2020 Untuk DKI Jakarta, harga BBM jenis Pertamax turun dari Rp9.200 menjadi Rp9.000 per liter Sementara itu, Pertamina tetap mempertahankan harga BBM jenis lain seperti Pertamina Dex, Dexlight, dan Pertalite Berita kedua, perusahaan SPBU asing tidak ada yang menurunkan harga jual Dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Pertamina telah menurunkan harga bahan bakar minyak atau yang biasa disebut BBM umum non-subsidi Terutama Pertamax dan Pertamax Turbo Sementara, beberapa perusahaan penyedia BBM lain justru menaikkan harga jual BBM mereka Total menaikkan harga jual BBM jenis performance 90 dari Rp9.150 per liter menjadi Rp9.900 per liter Sementara Shell menaikkan harga jual BBM jenis Shell regular dari Rp9.200 per liter menjadi Rp10.000 per liter Berita ketiga, IMF ungkapkan terlalu dini umumkan dampak ekonomi virus corona Direktur pelaksanaan International Monetary Fund atau yang biasa disebut IMF, Kristalina Georgieva Mengungkapkan masih terlalu dini untuk mengukur dampak ekonomi dari wabah virus corona di China Georgieva menyebut, epidemi SARS pada 2002 sampai 2003 sempat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek Namun kemudian ekonomi memperbaiki dirinya sendiri Dia melanjutkan mungkin pertumbuhan pada kuartal 1 tahun 2020 akan terlihat dampak negatif Tetapi di luar hal tersebut, IMF masih mengamati dan menilai dampak dari virus corona pada perekonomian China Berita keempat, nilai gagal bayar nasabah jiwa seraya dilaporkan naik Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disebut DPR Dari fraksi Demokrat, Herman Hairun Mengatakan total gagal bayar atau tunggakan yang mesti dibayar ke nasabah PT Asuransi Jiwa Seraya Persero Mengalami kenaikan menjadi 16 triliun rupiah Angka tersebut muncul setelah dilakukan rapat panjai jiwa seraya Komisi 6 Dengan menteri BUMN di DPR beberapa waktu lalu Herman menyatakan kewajiban jiwa seraya untuk memenuhi klaim nasabah yang belum dibayarkan itu Tiap harinya akan terus bertambah Berita kelima, BP Jam Sostek incar dana kelola sebesar Rp543,6 triliun BP Jam Sostek mengincar dana kelolaan sebesar Rp543,6 triliun pada akhir tahun 2020 Dari sisi pekerja, BP Jam Sostek memiliki 55,2 juta pekerja atau 60,7 persen dari seluruh pekerja Indonesia Sementara penambahan pemberi kerja mencapai 681 ribu atau naik 21,6 persen dibandingkan dengan tahun 2018 Berita ke enam, minuman boba menaikkan permintaan sewa pusat perbelanjaan Boba bersama makanan dan minuman lainnya membuat tingkat okupansi retail modern semakin tinggi Tercatat, keterisian tempat di pusat perbelanjaan naik menjadi 89,6 persen di tahun 2019 Dari sebelumnya hanya 87,9 persen saja Kendati tingkat okupansi bertumbuh, namun harga sewa diperkirakan masih akan bergerak mendatar Hal ini lantaran pemilik lahan ingin fokus untuk mempertahankan penyewa mereka dan menarik tanan yang baru Berita teknologi Berita pertama, TikTok dikabarkan telah mengembangkan teknologi deepfake TikTok dikabarkan telah membuat teknologi deepfake penukar wajah Teknologi ini disematkan sebagai sebuah fitur bernama face swap pada aplikasi TikTok dan Douyin untuk aplikasi TikTok versi Cina Fitur face swap memungkinkan pengguna untuk mengubah wajah mereka dengan wajah orang lain dalam sebuah video atau sebaliknya Akan tetapi tidak semua orang dapat mengakses fitur face swap saat ini Fitur ini masih tersembunyi di dalam aplikasi TikTok dan Douyin Dibutuhkan kode tertentu untuk mengaksesnya Saat dikonfirmasi, pihak TikTok tidak mengakui bahwa fitur tersebut terdapat di aplikasinya Douyin juga menolak laporan bahwa terdapat fitur face swap di aplikasi mereka Berita kedua, Apple tutup sementara toko di Cina hingga 9 Februari 2020 Apple memutuskan untuk menutup sementara kantor dan toko di Cina hingga tanggal 9 Februari 2020 Kebijakan itu menyusul merebaknya virus corona di Cina Walau begitu, toko online Apple akan tetap buka Mereka mengatakan pihaknya terus memantau situasi dan akan segera membuka kembali kantor dan tokonya Selain itu, pabrik Apple di Cina diketahui masih tetap berjalan seperti biasa Berita ketiga, Google Translate punya fitur baru Transkrip suara ke teks Google sedang melakukan pengembangan pada mesin penerjemahnya yaitu Translate Nantinya, Google Translate akan memiliki kemampuan untuk transkrip suara ke teks Dan menerjemahkan secara real time Fitur itu diumumkan pertama kali dalam sebuah acara di San Francisco, California, Amerika Serikat Lewat demo penggunaan fitur transkrip tersebut Ini merupakan salah satu pengembangan teknologi Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI Berita keempat, XL Fiberisasi Jaringan di Jawa menyambut era 5G XL Gencar melakukan fiberisasi jaringan miliknya di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta Hal ini juga dilakukan karena menyambut era teknologi 5G yang akan datang Untuk diketahui, tiga provinsi tersebut memiliki trafik data yang peningkatannya terbilang pesat Seperti Kabupaten Boyolali di Jawa Tengah yang meningkat sekitar 70% Kota Banjar di Jawa Barat meningkat sekitar 63% Dan Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta yang turut mengalami peningkatan sebesar 47% Berita kelima, virus corona menyebabkan pasokan aksesoris Galaxy S20 tertunda Merebaknya virus corona dari Wuhan, China berdampak ke banyak aspek Seperti rantai pasokan aksesoris ponsel Samsung Galaxy S20 Perusahaan aksesoris Gadget Mobile Fund menyebut Mereka menerima pemberitahuan resmi dari sejumlah manufaktur yang memproduksi aksesoris Bahwa pengiriman barang akan terlambat Karena merebaknya virus corona dan masa liburan Imlek yang diperpanjang Berita ke enam, HMD Global disebut akan garap Nokia Captain America HMD Global akan merilis ponsel terbaru di perhelatan Mobile World Congress 2020 Dilaporkan salah satu ponsel yang akan dirilis adalah Nokia 5.2 Captain America Disebutkan bahwa Nokia 5.2 memiliki empat kamera yang dibuat melingkar dengan LED flash di bagian tengah Kemudian Nokia 5.2 akan dibekali RAM sebesar 6GB Dengan ruang penyimpanan internal sebesar 64GB Namun, belum ada informasi terkait chipset yang digunakan oleh Nokia 5.2 Untuk teks dan sumber berita selengkapnya Dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report Berita hari ini Jangan lupa untuk membagikan kanal ini kepada kerabat Anda Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi Dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Saya Bernhard Faras pamit undur diri Semangat selalu dalam menjalani hari ini Terima kasih sudah mendapatkan kabar terkini setiap pagi 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.